Kita itu perduli kepada lingkungan, kita harus mengerti juga dari sisi desainernya, mengerti betapa pentingnya sustainable vision itu. Nah sustainable vision itu sebenarnya panjang sekali sih. Jadi kalau bikin baju itu kualitasnya yang bagus, tidak kambang rusak, penting juga kita tahu bisa awet gitu. Jadi setelah, terus purpose-nya atau tujuan buat bajunya itu bisa banyak, bisa bermacam-macam, itu juga sangat ngebantu. Nah dari situlah kita ingin mengejukasi konsumer Indonesia bahwasannya sustainable vision itu adalah masa depan fashion Indonesia untuk bersaing dengan brand-brand yang luar yang sudah bercampol di sini selama ini gitu. Makanya dengan desainer memulai seperti itu, kami harapkan konsumer juga mengerti memilih cara belinya. Karena yang saya presentasikan tadi, itu contohnya kita membuat yang made in Indonesia. Kebanyakan, banyak sekali made in Indonesia kok bajunya lebih mahal ya, lebih enak, kadang produk-produk Cina itu bisa murah, kenapa ini jadi mahal gitu. Sebenarnya kan kita nggak tahu historinya yang murah itu seperti apa, mungkin bahannya dari mana kita juga nggak tahu, terus pengerjaannya seperti apa, sampai di sininya mungkin apakah sisa-sisa. Nah kalau di Indonesia itu kan memang benar-benar dikerjakan oleh kita-kita sendiri, mungkin saudara kita yang ngerjain juga nantinya. Jadi itu yang kita sebut sustainable gitu, walaupun kelihatannya mungkin harganya sama atau lebih mahal dikit gitu. Saya sarankan sih beli produk Indonesia, karena itu hitung-hitungannya secara ekonomis lebih murah sebenarnya. Karena yang ngerjain orang Indonesia semuanya gitu. Maksud aku kalau bikin baju, anggap aja satu baju kayak gini, produksinya mungkin bisa setengahnya itu ke produksi. Nah produksi itu timnya kan banyak banget, jadi itu hampir 50 persennya masuk ke orang Indonesia lagi gitu. Nah itulah kenapa AFC menyambut dengan baik, dengan bahan rayon, sustainable apa semuanya itu. Kita pengen mulai 2019 itu kita akan membanyakan besar-besaran gitu. Persentasenya mas desainer yang sudah menerapkan konsep sustainable vision? Sudah banyak sekali sebenarnya, sekarang kayak zero-wist pattern gitu-gitu sudah sering dikemandangkan banyak yang memakai. Zero-wist itu ya mengurangin, sedikit mengurangin pembuangan bahan yang biasanya potongannya berliuk-liuk, tetapi ini dibuat yang sederhana, mungkin dengan cara dilipat-lipat, dengan caranya teknik Jepang, itu origami, dan itu mungkin bisa membantu mengurangin pola-pola yang tadinya harus dipotong, jadinya nggak jadi dipotong, seperti itu. Nah itulah menurut saya sekarang sudah banyak desainer-desainer yang melakukan hal tersebut. Terima kasih.